Warga Batam dihebohkan saat kru kapal pintas samudera yang berlayar dari Johor Malaysia tujuan Batam melaporkan melihat sebuah pesawat kecil jatuh tak jauh dari pelabuhan Ferry International Batam Center. Pesawat tanpa awak itu jatuh pada kamis sore. Pesawat tersebut langsung dievakuasi ke pelabuhan Batam Center. Kapolda Capri Brigjen Pol Sambudi Gusdian yang turun langsung ke lokasi mengatakan jika pihaknya bersama TNI Angkatan Udara masih menyelidiki pesawat tersebut. Pesawat tersebut dilengkapi 4 kamera yang berada di 2 sayap bagian kiri dan kanan. Bagian bawah dan pada bagian belakang pesawat. Kapolda menegaskan jika pesawat tersebut bukanlah milik TNI AU. Namun bisa dipastikan pesawat tanpa awak tersebut merupakan pesawat pengintai milik asing. Hal ini diketahui dari pesawat pengintai dan ciri-cirinya sama pada tahun 2012 lalu yang juga pernah jatuh di Bintan. Untuk menyelidiki jenis pesawat tersebut, polisi langsung mengevakuasi pesawat pengintai tanpa awak tersebut ke Mapolda Capri.